Seorang pemancing hilang tenggelam di perairan Benua Denpasar sejak hari Minggu Siang. Dan hingga hari ini, tim Sar Gabungan masih melakukan upaya pencarian. Menggunakan rubber boot, tim dari kantor Sar Denpasar terus berupaya melakukan upaya pencarian seorang pemancing yang terjebur ke laut. Dalam upaya pencarian, selain melibatkan pasar Nas Denpasar, juga melibatkan pol air, tim Sar Sabara dari Polda Bali, Lanal Benoa, serta KSOP Pelabuhan Benoa. Untuk mempercepat proses pencarian, tim Sar Gabungan menyebar ke beberapa titik pencarian. Kemudian untuk Lanal juga menggunakan satu lagi alutnya, rubber boot Lanal seputar alur pelayaran. Dan kemudian satu unit rubber boot dari Sabara, Sar, Polda Bali ke arah barat Pelabuhan Benoa. Mereka saya beri di pembagian tugasnya ke arah barat, tujuannya mengisiri kolong-kolong pelabuhan hingga ke hutan bakau. Sementara hingga hari kedua pencarian, keluarga korban masih menunggu kabar dari tim Sar. Mereka memantau pencarian di posko tim Sar yang ada di pelabuhan Benoa. Bisa berenang, cuma karena namanya juga udah kelilit kan, kelilit tali. Jadinya otomatis mungkin gak bisa berenang sama sekali, gak bisa berenang. Karena udah badannya entah itu, saya kurang tahu lebih jelasnya juga. Yang jelas kelilit tali katanya, jadinya otomatis dia gak bisa berenang untuk gitu. Itu kakak Andungnya sempat nolongin, sempat nyebut juga? Iya, enggak. Bukan gak sempat sih, dia udah mau bantu. Cuma karena kakak Andungnya gak bisa berenang, otomatis dia hanya bisa mengikuti istilahnya. Sebelumnya, Abdul Wahid, warga Kedonganan, Badung hilang saat sedang mancing di alur pelayaran Pelabuhan Benoa, Denpasar. Peristiwa ini terjadi pada minggu sekitar pukul 2 siang waktu setempat. Saat itu korban mancing gurita bersama kakaknya menggunakan perahu. Namun naas, tali pancing yang dia lilit ke tangannya diduga tersangkut di karang. Sementara perahu terus bergerak mengikuti arus, sehingga korban tertarik dan langsung tercebur ke laut. Melihat korban tercebur, kakaknya berusaha menolong korban, namun tubuh korban langsung tenggelam. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Di like dan juga di komen ya akun Youtube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Atau tukusnya. Terima kasih udah. Terima kasih udah.